Bunda Kue Pak, nah kalian bapak, Pak Bunda Ketua Umum Nah ini produksi dari Bunda Raya sendiri, Pak Oke, keripik nangka Yang ini Bunda Raya Ini ada macam-macam Oke, ya Ke dalam, ke dalam, Pak Ada Kue tambah Semua, Pak Iya, Pak Kalau di Palembang, nggak pakai terigu malahan Oh, nggak pakai terigu Iya, tingginya di telur, Pak Bapak jago masak kayaknya Nanti tanggal 19 November, Pak Bunda Kue Salam dari Pak Anwar Wadi Oh, ya Wah, mahal, bisong Jangan dibawain sana Kejap Ini ada keripik nang, Pak Oke Tadi bikin kue apa? Kue lapis Kue maksubah ya Kue lapis maksubah yang sangat terkenal itu Ternyata butuh kesabaran Ternyata sebagian materialnya cukup berkualitas Karena telurnya lebih banyak Jadi telur dan gula menjadi dua material yang dominan Makanya kualitasnya memang sangat tinggi sekali Tapi ada inovasinya Jadi kue lapisnya ternyata bisa dicampur dengan berbagai kue yang lain Kayak brownies tadi Sehingga orang akan melihat sentuhan jenis baru Dan ini kreativitas dari ibu-ibu gitu ya Jadi mencicipi, Pak Mencicipi dong Enak Makanya kok kenapa setiap keplembang Selalu banyak kue lapis Ternyata ini yang sangat khas ya Ya